Pemirsa ratusan petani padisawah yang ada di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jemung Barat hingga kini terus mengalami kecemasan dalam sebelah terakhir. Hal ini dikarenakan kelangkaan BBM jenis solar sulit didapat yang menyebabkan mesin bajak sawah tidak dapat beroperasi. Para petani padisawah di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jemung Barat hingga kini masih dihantui rasa cemas akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar. Pasalnya mesin bajak petani tidak dapat dioperasikan jika bahan bakar tidak ada. Selain langkah dalam sebulan terakhir, pengakuan petani kalaupun ada di stok penyalur minyak solar, harganya pun juga melonjak naik tidak seperti biasanya. Diungkapkan Perwanto, sebelumnya sampai ke petani, harga 1 liter solar sekitar Rp 7.500, namun kini mencapai Rp 9.000. Dirinya juga cemas, jadwal panen petani Desa Sri Agung juga akan tertunda akibat kelangkaan minyak solar ini. Biasanya gampang? Biasanya gampang ya, sebelum musim nyawa ini gampang solar. Dan semenjak musim sawah tiba, solar tiba-tiba susah. Selain susah apa mahal gitu Pak? Ya? Selain susah mahal juga? Selain susah ya mahal juga. Badan nyari di sana nggak ada, di sini nggak ada gitu. Biasanya per liter berapa Pak sebelumnya? 7,5 Pak. Sekarang? Sekarang 8.000, ada yang 9.000. Diketahui wilayah Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, dikenal sebagai daerah sentra penghasil padi terbesar di Provinsi Jambi.